Per 13 Oktober 2022, karantina di Taiwan dikonfirmasi ditiadakan atau 0 plus 7 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BMP, welcome back to my channel Ada berita hangat hari ini teman-teman dan bisa dibilang ini sangat mengembirakan Terutama buat teman-teman yang mau pulang untuk cuti Diinformasikan bahwa karantina Taiwan kembali dilonggarkan ya secara bertahap Mulai tanggal 29 September 2022 mendatang Kemudian per 13 Oktober karantina ditiadakan Dan diganti dengan manajemen pencegahan epidemi mandiri selama 7 hari Taiwan telah mengumumkan untuk menuju normal Dalam keterangan terbaru, juru bicara CECC, Zhuang Renxiang Mengatakan mulai tanggal 29 September 2022, karantina 3 plus 4 Akan berlaku satu orang satu kamar selain itu PCR ketika tiba di bandara juga ditiadakan dan digantikan dengan 4 antigen Namun jika ada penumpang yang mengalami gejala mekanisme awal tetap diberlakukan Jadi mulai 29 September nyampe di Taiwan gak perlu tes PCR dan cukup dengan tes antigen saja Sementara per tanggal 13 Oktober 2022 mendatang, karantina Taiwan dikonfirmasi ditiadakan atau 0 plus 7 Digantikan dengan manajemen pencegahan epidemi mandiri selama 7 hari Menurut kepala CECC Wang Pi Seng Tempat manajemen mandiri ini dapat berupa rumah pribadi, tempat keluarga, kerabat, teman, atau hotel Yang memenuhi syarat satu kamar satu orang dengan kamar mandi pribadi Dalam bukan kamar mandi bersama atau umum Saat masuk ke Taiwan di hari pertama penumpang akan diminta untuk melakukan tes antigen Jika Anda memiliki gejala Anda harus beristirahan di rumah Dengan menggunakan pemeriksaan antigen cepat di rumah Mereka yang positif harus mencari perhatian medis Sesegera mungkin Dan Anda dapat keluar hanya setelah hasil tes cepat negatif dalam 2 hari Jumlah penumpang pun akan ditingkatkan dari Rp60.000 menjadi Rp150.000 per minggu Tidak hanya itu Jika kamu tidak memiliki gejala Kamu akan diperbolehkan untuk naik kendaraan umum Dan jika hasil tes negatif Kamu bisa makan di luar Namun demikian kegiatan untuk menjemuk pasien atau berkunjung ke klinik Dan juga rumah sakit masih tidak diperbolehkan Sebagai informasi perkembangan COVID-19 di Taiwan hari ini 22 September 2022 Ada penambahan kasus baru sebanyak Rp42.470 Dengan penularan lokal sebanyak Rp42.212 Dan penularan impor ada penambahan Rp258 Yang meninggal kumulatif sebanyak Rp10.702 Dan total kasus keseluruhan hingga saat ini Rp6.132.794 Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya